Halo sport lovers, dimanapun kalian berada, senang sekali saya Dila bisa menjumpai anda untuk memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar dunia olahraga. Dan langsung saja kita masuk pada informasi hari ini. Bermain di Stadion Gurah Rai dan Pasar Bali pada selasa 15 Februari 2022, kedua tim langsung menampilkan permainan ketat sejak babak pertama. Peluang pertama diciptakan pesita melalui kaki Irsyad Maulana. Tak lama kemudian, Arema menciptakan peluang yang lebih mengancam lagi. Di ujung babak pertama, pesita kembali membuat pertahanan Arema berdebat. Kali ini kesempatan diciptakan oleh Muhammad Toha yang tendangannya masih mengarah tempat di pelukan Adilson Maringa. Saat laga hampir selesai, Arema berhasil membuka keunggulan. Melalui gol dari Carlos Fertes memanfaatkan asis dari Johan Alvarizzi, membuat Arema unggul 1-0 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Arema FC makin tampil percaya diri. Pada menit ke-70, Arema FC mulai bermain lebih bertahan. Sebaliknya, pesita mulai memasukkan pemain-pemain yang berkarakter lebih menyerang. Hingga menit akhir mulai bergulir, pesita terus-menerus mengancam gawang Arema. Tapi Maringa layak menjadi pemain terbaik di laga ini karena tak ada satupun gol yang berserang ke gawangnya. Skor 2-0 bertahan untuk Arema. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di informasi terbaru dan terupdate selanjutnya. Salam Sportlovers! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.